Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau melanjutkan video yang kemarin ya Jadi ini Tinggal Pengajakannya Ini kan kemarin saya habis Ganti ini ya Ini udah selesai Nanti tinggal Tadi udah saya angkat Ini udah Rapis semua ya Pengaman udah jadi semua Boku udah jadi ya Kemarin kan Belum cepat Ngecatnya ya Soalnya Cetan belum ada Lajan nih Ini juga Udah menung ya Ini catnya udah ada nih Ini ya saya mau ambil Ecat dulu di gudang nih Iya nih posisi saya di gudang nih Ini kunci-kunci saya nih Alat buat kerja Agak kecil gudangnya nih Catnya udah ada nih Ini catnya nih yang bagus Jadi satunya itu Harganya sekitar Rp80.000 ya Ini catnya Terus untuk Tinnernya Ini cari Tinnernya dulu nih Nah ini Ini yang merk Impala ya Ini 5 liter Ini harganya Sekitar Rp100.000 ya Untuk Tinnernya yang 5 liter Kalau yang Biasanya sekitar Antara Rp27.000 ya Yang seliteran Ini kan 5 liter Harganya kemarin Sekitar Rp100.000 nih Nanti akan saya Cet ya Soalnya ini buru-buru nih Hujan kayaknya Ambil Berikanya dulu nih Nih ya Gudang saya nih Sempit Pro Iya nanti Langsung Disini ya Catnya ya Ini Kotor tapi luarnya Ini dalamnya bersih ya Gak apa-apa nih Ini bersih Ini catnya yang bagus ya Jadi Harganya tuh Kemarin Satunya Sekitar Rp80.000 nih Malin Beri agak banyak ya Buat nanti yang Kadangkali Yang lain Itu tadi ya Bok Itu bikin sendiri Kemarin 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 kan Gak sempet Ngecatnya Ini udah jadi Nanti akan saya Cet dulu Ini nanti ya Saya langsung Cet aja Gak usah Pake Dasaran Terjualnya Kalau untuk Kabin tuh Harus pake Ini kan Buat Bok Gati Gak Sebegitu Penting Api Kalau untuk Ngecat Api Itu Harus Pake Dasaran Harus Yang rapih Ini mah hujan bro Harus gerak cepat Kalau Ngecat Hujan Udah Gak bener Kalau Hujan Harus berhenti Dulu Ini ya Perhatikan ya Waktu Kita Nyampur Cet Antara Cet Cet Lagi Soalnya Kalau Terlalu Kendel Nanti Waktu Kita Semprot Keluarnya Jelek Bintik Tapi Kalau Terlalu Ancar Itu Nanti Dijatuh Nanti Blokor Ya Harus Punya Kira Kira Ini Masih Kendel Ya Ini Ya Mau Saya Cet Dari Mulai Dari 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 Bagian Luar Satu Belakangan Jadi Waktu Ngecat Itu Jangan Sekaligus Tebel Nanti Ini Dua Kali Cukup Ini Kan Cet Bagus Jadi Dua Kali Sudah Tebel Soalnya Kalau Langsung Sekali Dijat Nanti Akan Meleber Turun Jadi Pertama Tipis Saja Nanti Tunggu Berapa Menit Baru Tiba Lagi Soalnya Kalau Langsung Ini Akan Meleber Ini Masih Tipis Gak Masalah Ini Tipis Masih Nanti Akan Saya Tiba Lagi Sambil Nunggu Akan Kering Kita Pindah Yang Sebelah Sambil 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 Jangan Sekaligus Tebel Kalau Langsung Tebel Nanti Cetakan Turun Akan Meleber Sambil 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 Sel Lagi Sambil 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 ini akan sangat double juga selesai tinggal pindah yang bagian luarnya iya bagian dalamnya udah kelar semua ya samping bagian depan tuh sama lantainya udah saya cat semua ya ini belakang ini udah bagian dalamnya ya jadi ya waktu ngecat tuh jangan sekaligus ini dua kali juga udah tebal ya jadi nanti ya untuk teman-teman pada kalian ngecat tuh jangan sekaligus setelah ini nunggu berapa menit berkering langsung di cat lagi dan waktu ngecat juga pelan-pelan jangan buru-buru ya ini bagian dalamnya udah kelar semua nih tinggal bagian luar ya ini ya tinggal luarnya nih ini sama ya waktu pas nyampur cat jadi seperti ini caranya nih jadi waktu seolah lagi ya waktu nyampur cat antara hatiran sama cat terus ini ya jadi kita aduk nah seperti ini nih jalannya nih jadi nggak kental nggak encer soalnya kalau kental nanti catnya tuh jadi keluarnya tuh jelek ya jadi merongkol-merongkol kalau terlalu encer nanti juga melobor jadi seperti ini nih jadi nggak encer nggak kental bukan ngecat lagi ya nih bagian luarnya belum selamat menikmati 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 saya sengaja tidak pakai dasaran kecuali untuk cek kabin itu harus pakai kalau tidak punya boxy pakainya isamu ini karena box, kalaman juga letak ini sih ngakutin material jadi banyak baret-baret yang penting sudah kelihatan agak mendingan bagus hingga agak rapi sudah sesungguhani sebelah kanan kiri belakang juga sudah sudah kering bagian dalam juga sudah kering sudah selesai habisnya lumayan banyak ya soalnya ini kan sudah di sama dalam-dalamnya ini untuk bagian dalamnya itu dua kali cuma tebal ini catnya bagus jadi untuk cat box itu kasih dasar tidak apa-apa ya soalnya kan ini buat muatan kecuali kabin itu harus pakai biar lebih top pinclong ya nanti akan saya ini akan minta di ini ya minta di kasih campuran biar mengkilap nanti akan saya campur ya ini sudah ada campurannya cuman cuman ternyak habis lagi lanjut lagi ternyanya ini ya minta di bernis katanya ini biar mengkilap ini saya kasih ini ini hardiner benar sama ini pernis ini biar agak menkilap ini pernisnya sudah saya kasih biar pinclong bro jadi agak menkilap ya dwi pancay 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 itu kan beda kan jadi agak menghirap ya dikasih pernis ini untuk tenisnya ya satu satu kaleng tuh 100.000 ya satu satu liter tuh ya 100.000 Hai semua ya ini akan saya jat pelaknya ayam atasis ya udah ada setnya ya udah saya aduk nih tinggal nanti di semrot aja nih ya selamat menikmati selamat menikmati